Pemirsa Institut Teknologi Telekom Purwokerto berkolaborasi dengan para seniman Sengapak, gelar pameran seni rupa Sengapak dengan tajuk regah. Karya seni yang dipamerkan merupakan karya seni para seniman memiliki dialek ngapak dari seluruh Indonesia. Bertempat TIGOR DI Panjaitan Kawasan Pendidikan Telekom dilaksanakan pembukaan pameran seni rupa grega dari para seniman yang memiliki dialek ngapak di seluruh Indonesia. Pembukaan pameran tersebut dilakukan pada tanggal 24 September 2022 diadiri oleh Bupati Bayumas dan DIM 071 Yaku Suma, Poresta Bayumas, Rektor ITTP, Pendiri Sengapak, tamu undangan dan para seniman seluruh ngapak. Karya yang ditampilkan berjumlah 125 karya dari 120 seniman yang berada di seluruh Indonesia mulai dari Jakarta, Purbalingga, Cilacap, Jogja, Kebumen, Banjarnegara, Prokerto, Banyumas, Brebes, Kalimantan, bahkan ada yang dari luar negeri. Persiapan untuk pameran ini sudah direncanakan lebih dari 2 bulan sehingga para seniman dapat mempersiapkan karya terbaiknya. Pembukaan acara ditandai dengan penggoresan cat pada kanvas serta pemotongan pita oleh Rektor ITTP Afrianto Fahmi. Rektor ITTP Afrianto Fahmi mengatakan dengan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dukungan untuk adanya G20 mengubah perspektif bahwa ITTP memiliki prodi yang dapat berkolaborasi dan peduli dengan masyarakat lokal Banyumas bukan hanya di bidang IT. Selama ini mungkin image-nya ITTP kan lebih banyak ke ID tapi sebetulnya ID itu kan hanya tools kita ingin nanti yang menjadi komunitas ya komunitas-komunitas yang strategis ya Banyumas makanya kita sengaja berkolaborasi dengan teman-teman kapal terus untuk mengadakan acara ini sebagai langkah awal ya insya Allah kita akan galakkanlah kegiatan seperti ini terutama untuk mendukung sekarang kan ada G20 ya kita ingin berkolaborasi jadi mendukungnya Salah satu seniman dari Cilaca Panisantana mengungkapkan dengan adanya acara ini ia merasa senang dan bangga karena Banyumas telah melaksanakan kegiatan yang menjadikan sumber spirit baru di daerah Banyumas harapannya event ini dapat dilaksanakan rutin setiap tahun Terlaksana juga ya melaksanakan event sebesar ini Banyumas Raya dan ini sebenarnya jadi sebuah sumber spirit baru lagi ke teman-teman di daerah Banyumas khususnya dan otomatis yang di luar-luar sana yang sudah memiliki nama besar juga memiliki kebanggaan yang luar biasa mau support, mau pulih lebih juga ya saya punya harapan semoga event ini bisa menjadi event tahunan karya yang ditampilkan cukup bervariatif misalnya dari daerah Sokaraja dan ada yang bereksplor dengan daerah masing-masing sehingga dapat dijadikan berbagai referensi setelah itu setiap karya yang ditampilkan memiliki magna tersendiri yang disampaikan oleh para seniman kepada penikmatnya sementara itu Bupati Banyumas Amar Hussein bangga dengan adanya kegiatan ini karena kegiatan ini merupakan awal yang luar biasa apalagi Banyumas sudah muncul bibit pelukis yang bagus hal seperti ini baik dan perlu disebarluaskan kepada masyarakat yang saya pikir itu dulu seniman kita itu ya cuma seniman Sokaraja itu ya emang saya enakkan aja itu cikal bakal ya karena disini banyak juga ya dari seniman Banyumas ini ada yang aliran apra ada yang aliran natural ada yang aliran seragis dan bermacam-macam ya berharap kedepan seniman Banyumas semakin banyak menghasilkan karya yang bagus sehingga bisa bersandi dengan hasil karya seniman lainnya di tanah air dari Prokertorin Banyumas TV melaporkan